Kalau NM nyuruh kau, ya silahkan aja. Meleset kau, saya sikap. Meleset NM, saya sikap. Gak ada yang saya takut di negara ini. Kok ingat ya? Ketakutan? Rasman diacak-acak oleh Nikita Mirzani, Fadil Bajideh diduga ganti pengacara. Ya, Fadil Bajideh diduga telah mengganti pengacara untuk mengawalnya dalam laporan terkendukan persetebehan dan aborsong yang dibuat Nikita Mirzani pada 13 September di Metro Jakarta Selatan, di Pauwes Metro Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya mengganti Rasman, Arif Nasution kini Fadil terlihat berfoto dengan pengacara baru bernama Al-Hadi. Momen tersebut diketahui lewat unggahan pengacaranya di akun Instagram. Dalam unggahannya Al-Hadi tampak berfoto bersama Fadil sambil berpegangan tangan. Seolah siap untuk melawan Nikita Mirzani. I'll stay with you. Tulis Al-Hadi di Instagram story-nya yang langsung diposting ulang oleh Fadil. Menariknya, Nikita Mirzani langsung mengomentari unggahan milih pengacara baru Fadil. Bahkan dia seolah memberikan isyarat bahwa Al-Hadi harus siap lahir dan batin untuk melawannya. Oh, ini yang baru. Udah siap lahir batin? Tulis Nikita Mirzani. Dilengkapi emoji api ya. Selain itu, Nikita juga menuliskan unggahan di akun Instagram story-nya terkait terpilihnya Al-Hadi sebagai kuasa hukum Fadil. Menariknya, dia mengaku akan membuat hidup pengacara baru tersebut seperti komedi putar. Per hari ini, hidup lo gue bikin kayak komedi putar. Selamat menikmati kisah nak tugasnya. Sedangkan, menelusuri IP ini orang. Kalau ada yang mau nambahin IP ini orang, boleh banget DM atau WA aja nomor yang ada di IG saya. lanjutnya. Wow! Sementara itu netizen yang melihat postingan pengacara baru Fadil pun seolah-olah ikut berkomentar. Bahkan mereka meminta agar pengacara tersebut memilih untuk menyamatkan karirnya di dunia advokat. Pak, jangan rusak karir hanya dengan satu dukungan. Apa nggak sayang sama karirnya? Sekarang, kata salah satu netizen, Niki pasti lagi menelusuri. Di wad hidup itu pengacara yang sampai ke nenek moyangnya. Lanjut yang lainnya. Tentu hal itu cukup menarik sekali ya. Persetaraan antara Nikita Mirzani dan Fadil Bajide yang merupakan mantan atau pacar Loli yang diduga menghani duni Loli. Sehingga membuat sang ibu yakni Nikita Mirzani jadi marah pol-polan kepada Fadil Bajide. Dan rupanya Fadil emang adalah pacar dari Loli yang tidak disetujui oleh Nikita Mirzani. Tentu hal yang cukup menarik ya. Dari mulai penyebutan paksa hingga hari ini tiba-tiba Fadil Bajide berganti pengacara setelah yang namanya Rasman Nasution pengacara sebelumnya dikuliti habis-habisan sama Nikita. Saya ini dilaporkan 12 laporan polisi, bos. Bagaimana kalau lihat? Sehat nggak, Rasman? Tegar nggak, Rasman? Selesai, bos. Tinggal satu lagi itu pun antara jantan dengan jantan itu. Dan itu juga... Eh, Rasman. Rasman. Bener-bener lu bahlul ya. Bahlul. Udah jelek juga. Bahlul. Leher nggak ada. Gua makin yakin nih. Kepala lu gede ini bukan karena otaknya gede. Otak lu kecil. Otak lu lari ke lek-lekan. Ketenggorokan. Ya. Itulah makannya. Ya. Sering-sering lu ikut pilates supaya leher lu ada ketarik. Siapa ya? Sebutin nama artis senior yang katanya suruh kawinin si Laura sama si keluarga miskin, kismin, jelek, bau hidup lagi. Lu juga jelek, Rasman. Lu juga jelek. Kenapa ya? Nggak anak lu aja yang katanya dokter itu. Lu kawinin sama padel, gembel, miskin, bau. Yang badannya, dagingnya digigitin tungau. Hah? Lu jangan ngadang-ngadang ulahmu lu ya. Lu udah nggak lucu lu. Siapa yang bilang lu lucu ya? Sebutin nggak namanya? Kalau nggak gue obrak-abrik kehidupan lu ya. Lu jangan ngadang-ngadang ulah. Lu udah jelek, bahlul, tukang ngibul lagi lu ya. Nggak usah sosok mood kalem well. Oh, sungguh emang persetiruan yang sangat membikin kita semua jadi. Penasaran akan episode-episode selanjutnya? Bagaimanakah kejadian selanjutnya? Episode selanjutnya antara Fadel Bajedeh dan Nikita Mirzani yang telah melaporkan Fadel yang telah dianggap melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada Loli sehingga akhirnya melakukan aborsong. Wow, wow, wow. Dan itu terkait hal tersebut telah dibenarkan oleh Polis Metro Jakarta Selatan. Ya, bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal tersebut? Persetuan itu yang semakin seru nampaknya menurut kalian? Dan kalian mendukung yang mana? Silahkan kalian kasih komentar dan dukungannya atas hal yang terjadi pada Loli dan Fadel Bajedeh serta Sang Ibunda Nikita Mirzani menurut kalian semua. Bagaimana ceritanya Pak Abang menjadi kuasa hukum Pak Del? Saya tadi malam didatangi oleh keluarga besar Bapak Bajedeh kan jadi kan turunan Arab Arab dan Kupang di NTT Nah pertama Bapaknya Pak Umar Bajedeh Ibu kandungnya juga Ibu Titim Kakak kandungnya atau abang kandungnya Martin Bajedeh Kemudian satu lagi Sudara Bintang Bajedeh dan Fadel Al-Fajar Bajedeh ditambah dengan 4-5 orang pengacara yang lama yang berkomunikasi dengan saya Setelah saya mendengar ya tentu dengan Nikita Minta Tolong ya langsung ke rumah saya karena lihat juga saya pakai sarung disitu dan dengan rasa kemanusia tidak ada pilihan lain yang bisa saya lakukan karena saya juga disumpah sebagai seorang doa sepanjang saya bisa bantu dan menurut saya pantas untuk dibantu maka malam itu juga dibuat kesepakatan dengan beberapa catatan-catatan karena saya tidak mau lagi terjadi seperti yang dialami oleh saya terhadap Sudara Ibu Limaki nah maka selamat menurut saya terima bagaimana terima kasih komentar terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih telah menonton